Intro Halo Sobat Ubat TV, senang sekali saya Belinda Amanda dapat menjumpai Anda di tamu kita dan tamu kita-kita sekali ini sangat spesial karena kita berada di Hotel Pelangi Kota Malang yang akan membahas siapakah juri Malang God Culture Talent di tahun 2021 sebelum kita berkenal dengan para narasumber saya akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada sahabat Ubat TV di rumah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang bidang kebudayaan menggelar lomba yang bertajuk Malang God Culture Talent Lomba ini memiliki empat kategori karya yang dilombakan yang pertama ada cipta kreasi tari tradisional, menari tradisional, kidungan jula-juli dan juga cover lagu menggunakan alat musik tradisional Menurut Kepala Dinas Budaya Kota Malang, Surwajana menyelenggarakan kompetisi ini menyasar siswa sekolah dasar atau SD sekolah menengah pertama atau SMP serta seniman di Kota Malang Lomba ini diselenggarakan di era pandemi untuk memicu mereka tetap berkarya dan berkreasi Khususnya mereka harus mengangkat konten lokal budaya Kota Malang agar budaya tidak dilepakan oleh generasi muda Nah bagaimana penjurian dari Malang God Culture Talent? Mari kita berkenalan dengan para juri dari Malang God Culture Talent Baik, di sebelah saya sudah ada dua narasumber yaitu juri dari Malang God Culture Talent Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu kepada kedua dewan juri ini Yang pertama ada Dr. Andra atau Ibu Dr. Andra Endah Catur Lestari Ningdia dan juga ada Ibu Tri Wayu Ningtias SPDMSI Mereka adalah dewan juri dalam kategori menari tari tradisional, jenjang SD dan SMP Halo Ibu Sehat ya Ibu ya? Sehat selalu Sehat selalu Ibu kalau boleh tahu, boleh diceritakan dulu dong background-background Ibu masing-masing seperti itu Boleh dari Ibu? Nama saya seperti yang disampaikan Mbak Nama saya Endra Catur Lestari Ningdia dan ada DRA-nya karena memang angkatan lama Iya Background untuk saya, saya alumni dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta Dan saat ini saya profesinya selain sebagai penari, sebagai pengamatari Juga mungkin saya saat ini ada di DKM sebagai salah satu dewan seniman Dan saya saat ini profesinya juga sebagai guru, tapi gurunya istimewa Kenapa Ibu? Guru Taman Kanak-Kanak Wow Iya Nanti berbeda jauh dengan belionya Saya di bidang sekolah di Taman Kanak-Kanak ini mulai tahun 1999 Wow Saya mulai berkeluar di anak-anak Kemudian saat ini saya sebagai kepala sekolah di sana Wow Yang juga mungkin mengajar juga di sekolah swasta, di salah satu sekolah swasta yaitu Grasiana Santara Saya kebetulan mengajarnya guru bahasa Jawa Guru bahasa Jawa Iya Tapi tetap berbudaya ya Bu Iya Katen Oh seperti itu Itu dari Ibu Endah ya Kalau Ibu Triwak Perkenalkan, nama saya Triwak Yuning Tia Saya sehari-hari beraktifitas di jurusan seni dan desain Tepatnya di program studi pendidikan seni, tari, dan musik Universitas Negeri Malang Oh Berarti memang seharinya dosen ya Ibu ya Iya Begitulah Dosen Dosen tari budaya seperti itu ya Iya Pendidikan seni, tari Oh pendidikan seni, tari, dan musik Oh pendidikan seni, tari, dan musik Baik Tapi tetap harus ada budayanya begitu ya Bu Karena memang apalagi kita kan ada acara namanya Malang God Culture Talent Seperti itu ya Oke Nah kalau misalnya dari Ibu Endah tadi dibilang bahwa sudah menggeluti dunia kanak-kanak kan Sejak tahun 1999 Kalau Ibu Tri nih mungkin sudah menggeluti di bidang seni ini dari mulai kapan Ibu? Mulai kecil Mulai kecil Iya Karena keluarga saya adalah keluarga seni terutama di bidang seni pertunjukan Dari keluarga ibu terutama Jadi mulai ibu kemudian adiknya ibu sampai juga yang terakhir ini juga semuanya bergelutnya di bidang seni Jadi memang keluarga seni seperti itu dan akhirnya mengambil jurusan seni menjadi juga seorang dosen seni Wah ini background yang luar biasa ya Bu Endah juga tidak kalah hebatnya juga di bidang seni Kalau misalnya kan tadi kita sudah bilang bahwa ibu sekalian adalah juri dari Malang God Culture Talent ini Dari pandangan ibu seperti apa sih nantinya yang pesepa-pesepa ini harus mendapatkan nilai yang bagus dari ibu-ibu sekalian Karena yang dilombakan itu menari tari tradisional Yang diutamakan adalah bagaimana penari itu memperagakan atau mempraktekan secara teknik Kemudian bentuk keindahan dalam menangkap tari itu dengan baik Sehingga yang kita pentingkan adalah disini Interpretasi dari peraga atau penari di dalam mengimplikasikan di dalam tubuh mereka Nah kuncinya sebenarnya pada tiga hal pokok yaitu wiraga, wirama, dan wirasa Bagaimana penari itu di dalam tubuhnya ketika tarian itu sedih, tarian itu gembira, tarian itu gagah, tarian itu lembut Nah bagaimana interpretasi penari ini menangkap tarian tersebut Nah tubuhnya atau keras, kuatnya, lembut, nah itu Kemudian dari segi wirama, wirama itu ketepatan gerak dan musiknya Bagaimana interpretasi seorang penari itu menangkap gerak lemah, lembut, keras Nah itu yang harus mereka kuasai Kemudian yang terakhir adalah wirasa itu sesuai dengan ekspresi yang dimunculkan dari tarian tersebut Karakter Dan karakter dari tarian tersebut Berarti apakah dari Bu Ender juga penilainya sama seperti Bukri? Iya, sama ya Sementara ini kami di bidangnya, di sub bidangnya penilaian kami itu memang difokuskan ke penarinya Iya, jadi pembawanya atau peraganya itu yang difokuskan ke sana Jadi bagaimana sih anak-anak ini mampu tidak memunculkan apa yang dimaksud di tarian itu Semuanya backgroundnya harus dari rasa mereka juga Jadi memang penilainya sangat luar biasa ya nantinya yang akan didapat ya Baik, kalau begitu terima kasih untuk Ibu Tri dan juga Ibu Ender sudah berbagi sharing juga pada kami Backgroundnya juga ini sangat luar biasa Nanti kita juga akan membahas tentang juri-juri selanjutnya di Malanggat Kalajar Telen Untuk itu sahabat-sahabat ini jangan kemana-mana tetap bersama kami di Taman Ketari Outro 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo selamat siang Bapak Selamat siang Apa kabarnya Alhamdulillah Sehat selalu ya Semangat sekali Pak 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 Suwito ya Pak Suwito Biar semangat mudanya terus dead Oh iya Baik Boleh dijelaskan kepada sahabat Ubi TV Background dari masing-masing juri ini Seperti apa Rpunggol dari Pak Suwito Ya nama lengkap sudah disebut, nama saya tadi itu cuma akrab panggilan Cak Wito gitu aja, profesi saya Wah seniman gak karuan pendek ini, berangkat dari tahun 1966 sudah jadi ludruk, jadi pelawak, pengreman, semacam-macam Juga penari, guru tari, banyak lah pokoknya, itu Tril seniman berarti gak Pak? Iya, sandang pangan Mbak, sandang pangan saya memang dari seni, jadi itu sampai sekarang tetap saya bahagia, seneng sekali bisa nyampaikan ini Tapi lebih bahagia lagi lagi ditanggap Dewi Sudah sampun Cak Wito? Apalagi yang dibutuhkan, nama sudah, profesi itu tadi Oke, Pak Ika lah, Pak Hartono boleh dijelaskan backgroundnya kepada kamu? Oke, selamat siang semuanya, nama saya Hartono Lebih lengkapnya Hartono Sarjana Seni, Magister Seni Saya bekerja di lembaga Universitas Negeri Malang di Fakultas Sastra, jurusan seni dan desain, program studi pendidikan seni tari dan musik Latar belakang saya, saya dari Seni Karawitan Saya bahagia sekali bisa dipercaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebelian Kota Malang Menjadi salah satu Dewan Juri dari Lomba Kidungan Jula Juli Harapan saya semoga Kidungan Jula Juli ini semakin lestari dan tidak punah Terima kasih untuk Dinas Pendidikan dan Kebelian Kota Malang Boleh dijelaskan ke sahabat UBTV juga bahwa kategori Kidungan Jula Juli ini seperti apa sih? Kan banyak juga masyarakat yang ngerti, apa sih Kidungan Jula Juli ini? Ya Saya cuplik dulu Kidungan, Kidungan itu dari kata Kidung Kidung itu maknanya mantra, doa Oleh sebab itu Kidungan itu, kalau sudah dibentuk Kidungan itu harus bersairnya parian atau pantun Lalu yang kedua, Kidungan itu sendiri adalah sebenarnya harus membawa makna Membawa makna, jadi parian kan ada sampiran, ada arti kan begitu Kemudian Jula Juli Nah, Jula Juli ini diakui atau tidak adalah mutlak murni nama gendeng iringan dari teater tradisional Ludruk Selain Ludruk tidak pakai Jula Juli Gitu Jadi itu, makanya ilustrasi untuk Ludruk itu adalah gendengnya Jula Juli Dan sakral Mbak Jula Juli Jula Juli itu konon menurut penelitian Sudah ada sejak jaman Singosari Wow, berarti memang sudah legenda sekali ya hidungan Jula Juli ini Oke, nah kalau misalnya dari peserta-peserta ini yang dinilai itu hidungannya dari segi apa gitu? Ya, terima kasih Mbak Jadi, kalau kita bicara tentang penelitian itu banyak sekali Kita bicara harmoni, kita bicara cengkok, kita bicara tentang ketepatan nada Kita bicara tentang artikulasi, pengucapan, dan yang jelas disana ada tema Tema itu kerangkannya harus jelas Jadi, seperti itu yang bisa saya sampaikan Salah beberapa yang kita nilai seperti itu Karena kita bicara tentang gedungan Jula Juli, kita itu bicaranya menyeluruh Jadi kita Kompleks Banyak sisi, banyak sudut yang bisa kita nilai Jadi, holistik menyeluruh ya penyajiannya Ya, ekspresinya, penjiwaannya Dan isi karakternya itu yang perlu kita Semuanya ya, di olpaka juga dinilai begitu ya Nah, harapannya untuk para peserta ini seperti apa? Menggol dari Bapak Tana Harapannya adalah Satu yang paling sederhana bahwa Kita bicara tentang ketepatan Jula Juli itu tidak lepas dari yang namanya fungsi Kita pasti larinya ke fungsi Fungsi dari gedungan Jula Juli itu itu apa? Satu, pendidikan itu jelas Tidak bisa kita pungkiri Saya dengan Pak Wito setuju bahwa Gedungan Jula Juli kita jadikan sebagai media untuk pendidikan Itu akan langgem Akan Apa Berkesinambungan Berkesinambungan dan tidak akan punah Kalau kita bicara tentang pendidikan Kemudian kita juga bicara tentang Sebagai ritual Tadi Bapak mengatakan sebagai Sotot yang kita sakralkan Nah, seperti itu Kemudian bisa untuk terapi Kita mendengarkan seneng hati kita Seneng umum kita naik Iya kan Kemudian mata penjarian Sudah tidak kita pungkiri Beliau juga mengaku mata penjariannya dari Ngidung Satunya Kemudian juga sebagai legitimasi Adat, kebudayaan Dan juga media propaganda Publikasi Kita mengajak orang melalui lidik-lidik yang ada Seperti itu Itu selatu hal Betul Ada tambahan juga dari Cak Wito mungkin harapannya Untuk para peserta ini Untuk para peserta Semoga mereka Tidak meninggalkan Atau terlalu jauh meninggalkan Kriteria yang ditentukan oleh panitia Antara lain yaitu tadi Artikulasi Kemudian Tema Juga Karakter Dan juga Ini apa namanya Pariannya Satu-satu hal Lomba kidungan jula-jula ini bukan lomba dagelan Berarti yang fokusnya adalah Ngidungnya 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 ini Artikulasi harus jelas Pariannya Fokus utamanya disitu ya Saya menambahkan harapan ke depan bahwa Ini lomba Lomba pasti ada yang juara Ada yang tidak juara Bagi yang juara Terus ditingkatkan prestasinya Bagi yang belum juara Jangan putus asa Masih ada kesempatan yang lain Semoga ke depan Dinas Pendidikan dan Kebunan Memfasilitasi lagi Kegiatan ini Kami siap Tetap semangat Untuk bimbingnya Siap Baik kalau gitu terima kasih Cak Wito Terima kasih sudah sharing-sharing Mengenai tentang kidung jula-jula ini Semoga kedepannya Semakin sukses juga Banyak jobnya juga Amin Kalau begitu sahabat TUMU TV Tetap bersama kami di tamu kita Karena kita masih akan berjumpa oleh Dewan juri lainnya Tetap bersama kami Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Masih di Hotel Pelangi bersama Belinda dan juga Bapak Suroso Beliau ini adalah salah satu juri Dari Malang God Culture Teller Nah nama lengkap beliau ini adalah Bapak Suroso SPD MSI Beliau juga seorang pengajar Kita langsung Siapa beliau saja? Halo Bapak Selamat siang Selamat siang Sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah Bapak ini adalah juri dari kategori Cipta Kresi Tari Tradisional Betul Sebelum kita membahas tentang ini Boleh Pak Dijelaskan kepada kami Background dari seorang Bapak Suroso ini Seperti apa? Ya terima kasih Saya backgroundnya adalah penari topeng Setradara topeng Juga penata tari Juga penata musik Suka istradara di satu pertunjukan ludruk juga Jadi background awalnya memang kami penari juga Membuat karya-karya itu Saya merupakan cucu dari Mbak Karimun Topeng Maestro topeng Indonesia Di Malang Berarti satu kehormatan ya Pak ya Bisa bertemu dengan cucunya langsung Mbak Karimun Wow Ini jarang-jarang loh Ketemu Mbak Karimunnya aja susah Waduh Sekarang saya ketemu cucunya Terima kasih Pak Sudah mau bersama kami gitu ya Pak ya Oke Berarti keseharianya apa saja nih Pak Selain menari begitu Iya kebetulan untuk Pekerjaan saya PNS ya Di Batu Tapi bidang kealian saya Di kesenian itu tadi Dulu penari Sekarang penata tari Penata musik Suka istradara Tapi pernah gak sih Pak diundang begitu Di suatu acara Udah Pak Surah Sace yang nari Ya pernah sih Kadang di acara-acara Ini mahasiswa yang Kepingin mengumpulkan Toko-toko Sepuh lah itu Sebagian saya diantaranya Kadang ikut penari masih Oke begitu Nah ini kan Bapak menjadi seorang juri Dalam kategori cipta kreasi tari tradisional Boleh dijelaskan sih gak Pak Cipta kreasi tari tradisionalnya sebenarnya seperti apa? Sebenarnya kalau karya secara umum memang Definisi yang Disasihkan nanti sebenarnya kan memang membuat satu karya tari baru Menciptakan karya tari baru termasuk karyanya Jogetnya musiknya semua dibuat baru Terus dituangkan di dalam satu kekaryaan yang itu Ditarikan oleh kelompok Jadi di kelompok ini nanti juga ada gerak kelompok Ada desain kelompok Ada pola lantai dan sebagainya Harmonisasi termasuk kostum dan sebagainya Jadi disini sangat kompleks sekali Jadi tidak hanya menari saja Tapi mulai dari awal penciptaan Ide gagasan Terus musik menyesuaikan dengan karya dan sebagainya Saya kira itu Berarti memang kalau kreasi tari tradisional ini Tidak serta-merta yang sudah pake mungkin Seperti tari remo, seperti topeng itu gak ya Pak ya? Ya kalau untuk tari remo, tari topeng, tari bedayan, tari apa Itu tari tradisional Karya tari tradisional Kalau ini ngomong kreasi berarti ada satu peningkatan Membuat karya yang dengan dasar tari tradisi Jadi bisa juga dengan dasar tari biskalan Akhirnya membuat karya modelnya seperti biskalan Tapi karya baru Musiknya juga mereka sendiri Musiknya baru dan sebagainya Nah ini juga kreasi gitu ya Ini mengkreasikan mungkin propaduan dari beberapa tarian tradisional Yang akutnya di satu kesatuan yang baru seperti itu Berarti apakah juga harus ada filosofi begitu Pak? Kalau dari sebuah tarian begitu? Yang dinilai ya khususnya di acara itu? Sebenarnya memang setiap satu karya itu kan memang diawali dengan ide Ide gagasan yang itu nanti akan mengerucut menjadi satu karya yang disajikan Jadi semua karya itu saya kira ya ada filosofi yang disampaikan Kepada penonton kalau memang ini festival kepada juri dan sebagainya Saya lihat di karya yang saya juri ini memang orientasi lebih banyak kepada Jaran Kepang atau Keda Lumpeng Dulu Keda Lumpeng itu kan cuma lugu-lugu itu ya Karya-karya jogetan sampai satu jam sampai dua jam lah Ini sudah dipadatkan dibuatkan karya, dikasih tembang, dikasih vokal, dikasih nuansa gending yang campuran, yang garapan-garapan Ini saya kira sudah salah satu mewakili satu karya itu Walaupun tidak harus dengan karya yang lain Tapi orientasi saat ini yang saya nilai memang lebih banyak ya kesemuanya berdasar dengan Yudha Lumpeng, Jaran Kepang, Malang Berarti memang base-nya itu harus jelas begitu ya Pak ya Iya betul Terus apa sih yang diharapkan mungkin dari seluruh peserta di acara Malangget Kepang ini apa yang Bapak harapkan? Maksudnya nantinya akan menjadi nilai plus-plus itu apa Pak? Ya sebenarnya disini kalau saya memang gini Mengawali ini adalah membuka kembali atau menyadarkan kembali teman-teman seniman yang ada di Malang Kota ini untuk berkreasi Berkreatif menjadi seorang kreator, seorang penata tari, seorang koreografer Juga tidak menutup kemungkinan juga dengan penata musik atau komposer Ini biar saling berkompetisi karena apa? Setiap tahun atau setiap hal itu memang harus ada karya baru Karena dengan komposisi masa yang baru saya kira harus ada karya baru Kalau tidak begitu tidak ada sesuatu yang bisa ditampilkan Nanti akan orang melihat kok pancetai Oh iya betul Dan dengan perkembangan ini harapan saya kepada teman-teman kreator di Malang, Jaranan, komposer juga teman-teman disini Harapan saya ini dasar yang bagus untuk berkarya Jadi monggo diteruskan, jangan sampai mundur, jangan sampai berhenti Nanti kalau untuk ngomong baik itu perlu proses, perlu waktu, perlu sinaung, perlu gesean Tapi jika ini yang sudah disajikan, sudah lah itu satu karya yang bagus untuk saat ini sudah bisa disajikan Saya kira itu Jadi semoga semuanya juga bisa upgrade terus gitu Pak ya Setiap tahunnya atau mungkin setiap ini ya Sudah sebulan sekali bisa Pak Bisa, saya kira bisa Semoga masyarakat Indonesia khususnya pemuda Malang begitu ya Pak ya Bisa semakin semangat untuk menciptakan karyanya Jadi kalau begitu terima kasih Terima kasih Semoga sudah mau berbagi bersama kami Untuk itu Sahabat Ubi TV kita masih panjang perjalanan kita untuk membahas tentang Malangga Cultural Talent ini Untuk kita tetap berbersamakan kita dengan kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk kategori cover lagu menggunakan alat musik tradisional Untuk itu kita langsung sahabat saja Para beliau ini Halo Bapak apa kabar? Baik Mbak selamat siang Selamat siang Sehat gak? Sehat Harus sehat ya Harus sepengat juga ya Pak ya Oke Boleh diceritakan dulu kepada kami Sahabat Ubi TV Background dari masing-masing Bapak Dan mungkin kegiatan yang sedang dilakukan saat ini apa saja? Monggo Saya Bobi Nugroho Saat ini Sebagai ketua Dewan Kesenian Malang Jadi aktivitasnya Berhubungan dengan Pemajuan Kesenian Di Kota Malang secara Luas Oke Itu saja? Itu saja Cukup lah Oke Itu dari Kalau dari Bapak Hadrianis Monggo Kegiatannya apa? Backgroundnya boleh Pak Saya Anang Proto Sino Keseharian Sebetulnya Saya membantu Pak Bobi Sebagai pengurus Dewan Kesenian Malang Kalau sehari-hari ini Saya lebih banyak pada bidang pendidikan musik Oke Itu saja? Informasinya? Kayaknya nanti sahabat obat TV ini harus klik-klik sendiri ya Para pengurus dari Dewan Kesenian Malang ini Wah Soalnya bikin penasaran misteri sekali ini informasinya Oke Bapak Nah ini kan Bapak sekali ini adalah Dewan Juri untuk kategori cover lagu menggunakan alat musik tradisional Nah Kalau Belinda boleh tahu Untuk cover lagunya ini kan pasti menggunakan alat tradisional Ya Cuman lagunya ini sendiri Untuk lagu yang seperti apa? Seperti itu? Sebenernya lagunya itu bebas Mbak Asalkan Kalau cover kan berarti ciptaan orang lain Tujuannya kan memang Itu Kalau bayangan kami itu untuk generasi muda Jadi gimana Teman-teman generasi muda ini Bisa meng-cover yang lagu yang mereka senengi Tapi tetap dengan berpijak pada alat musik tradisi yang menjadi basic budaya mereka Jadi keduanya digabungkan menjadi satu karya yang baru Berarti apapun lagunya gak apa-apa gak masalah? Gak masalah Yang kurang paham seperti itu kan Jadi cover kok pakai tradisional Aduh kok kok kurang necis gitu Nah ini dari pandangan Bapak Sekali ini seperti apa sebenarnya? Enggak mas Anang Kalau sebetulnya Pengertian cover Itu kan terminologi baru Secara musik istilahnya adalah Meng-arancement ulang Nah sasaran Ini cover itu istilah-istilah yang muncul di dunia industri musik baru Istilah basicnya ya arancement itu Hanya memang dalam lomba yang di Malang God Culture ini Arahnya bagaimana menggunakan sumber daya lokal Sumber daya lokal Jadi meng-arancement berarti membuat bentuk baru Bukan membawakan ulang Itu pengertian cover Nah ini yang rupanya belum-belum difahami secara sepenuhnya Hanya untuk pemilihan karya dan sebagainya Karena karakter alat itu pasti Setiap alat punya karakternya Setiap musik punya karakternya Ini kemampuan mengadaptasikan dari Original songnya menjadi sebuah karya baru dengan komposisi baru Ini sebetulnya dibutuhkan kemampuan musikalitas yang memadai Jadi bukan membawakan karya orang lain apa adanya itu bukan cover Tetapi yang disebut cover itu lebih pada proses pengkaryaan ulang Arang semeningan tadi Nah untuk di acara ini di Malang God Culture Talent ini Pasti ada dong kriteria-kriteria khusus nih dari Pak Bobi Dujung ke Pak Anang Nah boleh juga dikasih taukan ke kami Seperti apa sih karakter ataupun kriteria yang menjadi poin plus nantinya Wah ini dia pemenangnya Seperti itu boleh Kalau cover lagu dengan alat musik tradisional Itu yang jelaskan mau gak mau kita memang berkaca pada dunia luar selain Istilahnya selain di Malang Itu sudah sangat Apa ya Menjadi sebuah segmen atau genre tersendiri untuk cover lagu dengan alat musik tradisional Atau sebaliknya cover lagu bernuansa tradisional dengan alat musik modern Keduanya saling melengkapi dan bersinergi Nah tujuannya dari sini kita yang jelas itu mencari bibit-bibit baru Potensi baru yang bisa kita angkat menjadi ikon kota Malang Di bidang musik dengan basic tradisi Tapi yang ditujukan kepada masyarakat secara umum Makanya lagunya bebas yang menjadi tren yang menjadi selera masyarakat sekarang Yang menjadi penyemangat dan karakter kota Malang itu bisa diangkat lagunya Mencari potensi-potensi baru Berarti memang kriteria menjadi potensi baru yang ada di kota Malang ya Dari siapapun itu ya pokoknya Hanya secara khusus pada kalau kita berbicara musik pasti ada hal pokok Hanya tiga hal pokok sebenarnya Jadi aspek melodik, aspek ritmik, dan aspek harmonik Hanya tiga hal itu Tapi kan itu poin penting ya Pak ya Poin yang sangat penting Karena kalau tidak berbicara tiga hal itu berarti bukan Berbicara secara musiknya kurang lengkap Kira-kira begitu saja Untuk harapannya nih bagi para-para kaula muda khususnya yang mendaftar dan jadi peserta ini Seperti apa harapannya Bapak sekalian? Mau dari Pak Anang dulu? Kalau saya sih belajar itu dimanapun Dan kompetisi adalah salah satu tool Salah satu sarana untuk belajar Jadi kompetisi bagi saya Ini mungkin personal sekali Karya seni itu tidak bisa dilombakan Tetapi Belajar bisa lewat kompetisi karya seni Jadi pengkaryaan di situ Jadi makanya dedikasinya untuk orang muda sebetulnya Supaya mereka belajar Dengan kompetisi ada kesempatan belajar Tetapi kalau sudah berkarya tidak boleh dilombakan Itu menurut saya Betul Oke itu harapan dari Pak Anang ya Kalau dari Pak Bopi untuk mereka? Kalau dari saya pribadi sih Mungkin pemikiran saya mewakili orang awam di bidang alat musik tradisional ya Setelah saya amati banyak sekali alat musik tradisional yang bisa kita mainkan Bisa di eksplor Nah itu kebanyakan memang tidak Tidak terwadai dalam kurikulum sekolah Atau kurikulum formal Makanya dengan event-event seperti ini Diharapkan masyarakat bisa menggali Apa saja musik tradisional yang Bisa lebih mengenal Keunggulannya, keunikannya Di bidang apa saja Dan bagaimana kita meramukannya menjadi sebuah komposisi cover lagu yang baru tersebut Terima kasih Pak Bopi dan juga Pak Anang Terima kasih sudah sharing-sharing juga bersama kami Disa Batu BuTV Begitu ya semoga kedepannya makin sukses juga Terima kasih Begitu masih akan berbincang seputar Malanggat kelasan tahun Untuk itu tetap bersama kami di kami kita selamat menikmati 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 oleh selamat menikmati 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 Begitu, boleh diceritakan sedikit enggak sih Pak untuk tentang Malang God Culture Talent ini seperti apa? Yang jelas begini, kenapa kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan sebuah lomba Malang God Culture Talent ini adalah kaitannya untuk membudayakan kesenian tradisional kepada peserta didik dan juga sanggar yang ada di kota Malang. Karena prinsip kami, kesenian tradisional yang sekarang ini juga sudah mulai hampir punah untuk penggemarnya, bukan punah keseniannya, tapi punah penggemarnya untuk generasi kita. Sekarang kalau kita enggak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, mau jadi apa kesenian tradisional ini ke depannya? Makanya kami mengadakan sebuah lomba ini agar adik-adik kita khususnya di siswa di SD maupun di SMP itu bisa ya memperagakan sebuah kreasi tarian, kemudian juga mohon maaf di Jawa Timur ini ada kesenian jula-juli yang juga mereka harus tahu, paham. Kemudian untuk teman-teman yang ada di sanggar yang selama ini membina adik-adik kita, juga kita harapkan itu yang ada di sanggar itu mereka bisa mengilustrasikan kemauan mereka lewat sebuah kreasi tarinya. Jangan monoton, memang tari sudah dipatok, kalau tradisional ada tari-tari yang memang sifatnya sudah tradisi, tapi apakah kita salah kalau kita membuat sebuah kreasi baru asalkan itu masih dalam konteks kesenian Jawa. Berarti memang mengapresiasi juga mereka, menggali juga potensi-potensi? Ini yang ada, dan harapan kami, ini juga untuk kegiatan-kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, jadi ini nanti akan ada kesinambungan. Begitu pula kepada teman-teman yang di jenjang SMA, karena kami dipatok, kami digaris bahwa di Dinas Pendidikan dan Keberayaan Kota Malang ini hanya sampai di level SMP. Harapan kami, kami nanti bisa bekerjasama dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan Keberayaan di Provinsi juga akan diadakan semacam ini. Jadi nanti mungkin setelah ini akan ada lomba-lomba seperti ini, mungkin bisa, tahunan bisa gitu Pak ya. Dan ini juga mohon maaf, nanti sebagai perangsang, karena ini yang mengadakan kan juga dari Dinas Pendidikan, dan seolah-olah teman-teman juri tadi yang kita hadirkan juga berkomenten ya, untuk di bidangnya. Harapan kami nanti mudah-mudahan nanti dikala untuk penerimaan siswa baru untuk jenjang berikutnya, berarti yang SD untuk ke SMP, yang SMP untuk ke SMA itu akan diakui sebagai jalur prestasi. Wow, berarti memang diharapkan juga lomba ini tidak hanya setelah lomba, tapi juga penunjang mereka. Mereka, untuk keberkesinambungan. Wah, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, tahap seleksinya ini seperti apa begitu? Yang jelas, teman-teman Dewan Juri, teman-teman yang sudah menyeleksi, dan insya Allah mungkin juga seandainya masih, ya karena ini situasi COVID-19 juga, juga kita untuk mengefektifkan bahwa untuk kegiatan ini kita bikin dua tahap. Ya, kenapa? Mungkin kalau, mohon maaf, kalau sudah tidak pandemi lagi, nanti bisa kita tampilkan di kalah apa, untuk yang tahap terakhir itu bisa kita tampilkan, kita ya semacam kayak audisi-audisi yang di TV-TV itu ya. Seperti yang normal begitu ya Pak, ya. Cuma sekarang kan kondisi baru COVID. Betul sekali, berarti dilakukan secara daring begitu Pak ya. Ya, oke. Nah, biasanya nih, kalau ada suatu lomba atau kompetisi, biasanya ada apresiasi begitu. Apa sih apresiasi yang diberikan dari dinas kepada peserta? Ya, tadi kami sampaikan bahwa yang jelas untuk juara 1-2-3, untuk 1-2-3 ini jelas kita kasih sebuah pihak gampang-gampang dan insya Allah juga kita kasih untuk uang pembinaan. Uang pembinaan. Nah, tadi di depan juga saya sampaikan, di samping itu juga bisa nanti, kalau yang SD bisa untuk masuk ke jenjang SMP. Itu harapan kami. Nah, karena ini seleksi, murni seleksi dari kami dan kami harus mengakui dong. Dan ini memang sulit untuk mencari bibit-bibit yang mereka, apa namanya? Mencintai budaya. Mencintai budaya, kesenian tradisional. Bahkan nanti kita kembangkan, tidak hanya sekarang kan baru tari sama Jula-Juli ya? Iya, Jula-Juli. Nah, nanti tidak untuk kemungkinan sekarang kita mencari sinden, itu sulit loh. Oh, betul. Nah, nanti mungkin juga siapa yang bisa nyinden ini, nah nanti. Nah, itu nanti akan kita arahkan. Walaupun dia juara 1, ya jangan memilih di sekolah yang favorit dong. Betul, betul. Yang memang mereka membina kesenian ini, di tingkat SMP. Contoh SMP 4, dan nanti mungkin kita arahkan ke sana, atau di SMP yang mana, yang memang mereka membina agar terjadi kesinambungan juga. Jadi benar-benar tidak berhenti sampai situ saja, tapi ke depannya juga masih bisa. Dan saya akan juga berkirim surat kepada di provinsi bahwa untuk yang tingkat SMP, tolong nanti diwadahi di SMA dan ataupun SMK. Karena itu kewenangannya provinsi. Itu adalah sebagai apresiasi, Pak. Siap. Kalau untuk harapannya Bapak sendiri, bagi para peserta lomba ini apa saja, Pak? Harapan Bapak? Harapan kami, ya jangan berhenti hanya di lomba saja. Ya, mereka jangan hanya punya keinginan di saat lomba. Tapi, ayo tolong kepada semua peserta, baik yang nanti juara maupun yang tidak ya, yang juara maupun tidak. Tolong mereka memang, apa namanya, dimasukkan di sebuah pemahaman, pemikiran, sampai hati bahwa memang mereka benar-benar cinta akan kesenian tradisi. Oke, berarti memang harus lebih mencintai lagi, Pak, ya. Betul, menjiwai. Menjiwai. Waduh, harus dibagi soul-nya mereka. Insya Allah kalau itu situ sudah dipunyai, mereka tidak akan memikir juara dan tidak juara. Iya, betul. Karena memang sudah dari dirinya SMP tulus gitu, enggak ya, Pak, ya. Waduh. Terima kasih, Bapak, sudah memperbagi dengan kami. Sama-sama. Juga mengizinkan para Dewan Juri berbincang-bincang dengan sahabat UB TV. Oh, iya, biar terbuka. Iya, betul. Semoga nanti kebudayaan di kota Malang bisa lebih lagi, Pak, ya. Iya, terima kasih. Peminatnya, penggemarnya juga bisa lebih bertambah setiap harinya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Kalau begitu, sahabat UB TV, kita sudah sampai di penghujung acara itu. Tadi bincang-bincang kita bersama dengan Dewan Juri dan juga Bapak Kepala Dinas mengenai tentang Malang Got Culture Talent. Untuk itu, tetap stay tune di UB TV dan salam aktif dan kreatif UB TV. Terima kasih.